Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat beraktifitas Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dalam mengaisi rejeki teman-teman Kita lihat bahan asem teman-teman Asem Jawa Biasanya asem Jawa ini ada di sekeliling pekarangan kita teman-teman Karena buahnya bisa kita jadikan bumbu masak teman-teman Ini bahan asem Jawa teman-teman Ini bahan asem Jawa Ini dari cangkuk apa setek teman-teman Saya sudah lupa ini sudah lama Tidak berkembang-kembang teman-teman ya Masuknya itu kalau asem Jawa itu memang lama pertumbuhannya teman-teman Masih segini aja Ini kurang lebih Hampir satu tahun lah Nah dipotong-dipotong Mau mencari bentuk yang masimal Tapi masih sepertinya Masih seperti ini aja teman-teman Oh iya teman-teman Untuk mendukung channel ini Jangan lupa like subscribe komennya Dan share video ini kepada teman-teman yang lain Kita lihat-lihat bahan asem teman-teman Langsung aja kita eksekusi teman-teman Mau dibuang tunas yang Batang yang menjolor ke atas ini teman-teman Supaya nampak ada geraknya teman-teman Langsung aja kita gergaji Tidak usah nunggu lama-lama teman-teman ya Kita program ulang asem Jawa ini Bagi teman-teman yang punya Bahan asem Jawa di sekeliling rumahnya Dikali aja teman-teman Kita belajar bareng-bareng Membuat bahan bonsai dari Batang asem ini teman-teman Ini karena Tunasnya ini membesar Kemarin kan dipotong teman-teman Cuman belum tahu Arah mana yang dipotong Jadi kita potong bagian atas Sampai tunas lagi Ini tadi alhamdulillah terlihat Jadi kita Program ulang saja Atau kita buang aja ini Tunas yang Membesar ini teman-teman Gimana kopinya sudah diseruput belum teman-teman Teman-teman Gumpung masih pagi Seperti ini teman-teman Batangnya Ini cukup Segini aja yang digeraci teman-teman Masalahnya ini Atasnya atau tunas yang Arah ke kanan ini Sudah ada sedikit keloan Jadi Batang dasarnya Ceng kita potong Memang kita Bikin Apa namanya Program Calon bahan bonsai seperti ini Memang butuhkan waktu teman-teman Jadi tidak sekedar tumbuh Sudah besar Sudah enak dipandang Itu Sangat jarang sekali terjadi Teman-teman Harus Melalui tahap demi tahap Teman-teman Ini dari batang bawah Sudah dipotong Sudah ada Pergantian Gerak teman-teman Ya dari Batang awal Batang yang kedua ini Sudah mulai memperkecil Langsung aja kita kasih gerak dikit teman-teman Maksudnya kita kawat Supaya ada geraknya nanti Kalau Seumpama nanti ini membesarkan Bisa kita gunakan geraknya ini teman-teman Kalau tidak bisa ya kita buang saja Mumpung masih kecil Kita kawat aja teman-teman Nanti kalau Kenung besar Kita menggerakkannya sedikit Susah teman-teman Ya karena Kalau Batang Batang apapun Kalau sudah besar memang sulit Digerakkan teman-teman Kalau kita tidak punya Trik-trik tersendiri Mungkin Susah teman-teman Ya kalau kita punya trik Ya Mudah Namanya juga Sudah punya trik teman-teman Ya Bisa sedikit kita kawat Supaya ada gerakan teman-teman Gak apa-apa teman-teman Kita bikin kelok-kelok-kelok-kelok Nanti kalau sudah besarkan Siapa tahu Bisa kita mampu Atin Elok hanya Masih dan teman-teman Kalau kira-kira Enggak pantas Atau enggak cocok Ya kita buang saja Kita ambil Simplenya teman-teman Saya kira sudah cukup Ini seperti ini Aja teman-teman Mau di gimana ini Lagi Masanya Batang ini Cuman Kanan dan kekiri Aja teman-teman Bagian atasnya Ini kita kawat sekalian Teman-teman Untuk pengawatannya masih sama teman-teman Ya seperti kita ngawat Bahan-bahan yang lainnya Cuman kalau untuk Bahan asem jawa ini Agak keras batangnya teman-teman Jadi kalau untuk batang kecil ini Bisa kita keloin sedikit demi sedikit Cuman kalau batang besar ya Sistem Mengelokinya beda Menurut Menurut para senyai-senyai itu Ada yang di Berkacilah Dipotong lah Itu Kemungkinan Besarnya banyak mati Yang menurut Bahan asem Seperti ini aja teman-teman Tidak usah ekstrim ekstrim Nanti kalau Sudah tumbuh syukur Kita tambahin gerak lagi Kita potong Tunas yang baru Kita tambahin lagi Jadi ekstrimnya Pertahap teman-teman ya Karena Kalau ekstrimnya Langsung kita bikin Satu batang itu Antara Dasar sama atasnya itu Kalau Besarnya sama Kurang enak juga Dipandang Kita siram Biar nggak stress teman-teman ya Untuk Bahan asem jawa Untuk Sepengalaman saya Teman-teman Jika teman-teman Punya Asem Mau didongkel Lebih baik teman-teman Potong dulu Perakarannya Jadi kalau sudah ada akar baru Akar yang muda Itu baru Boleh dipindah teman-teman Kalau langsung Teman-teman Pindah Nanti takutnya Kalau stress langsung Mati Teman-teman Ini bahan yang kedua teman-teman Masih asem jawa Ini juga Minta Minta di Apa namanya ya Minta di service juga teman-teman Ini sudah Teriak-teriak Minta dipotong juga Katanya Bagian bawah Bagian bawahnya Ini teman-teman Karena Batang dari Tuna Eh Bahan dasarnya ini Untuk Ke Cabang atasnya Ini Terlalu besar teman-teman Untuk Bagian bawahnya Yang kesamping kiri Ini teman-teman Jadi Enggak Pas lah ya Enggak ada Jedahnya Jadi Mau kita buang saja Supaya Nampak lebih cantik tuh Teman-teman Bisa dilihat teman-teman Besarnya Sama Jadi kurang enak Dipandang Jadi Kata teman tadi Suruh buang saja Sebenarnya masih sayang teman-teman Tapi Enggak apa-apa Kita buang saja Teman-teman ya Kita akan ngikutin Para senior-senior itu Mungkin Dengan Cara Seperti ini Biarpun kecil Gimana Caranya Nampak Lebih cantik Teman-teman Wow Asam Asam Jawa Harus Ekstra Hati-hati Teman-teman ya Jangan sampai Kecabut Oke Nanti Dia malah Stres Sudah Terpotong Teman-teman Kita rapihkan Teman-teman Teman-teman juga bisa menanam asam jawa ini dengan biji teman-teman karena kalau kita cangkok kadang-kadang Banyak Banyak Gagalnya Teman-teman kalau kita menggunakan bahan-bahan yang sekiranya cocok dengan asam ini teman-teman bisa kita cangkok saja kalau teman-teman mau mencangkok atau dengan biji itu sangat cepat teman-teman Tumpuhannya itu berbeda dengan cangkok teman-teman kalau dengan biji teman-teman masalah cukup besar ya cukup cepat maksudnya Masanya kalau kita nanam dari biji itu dari dasar sudah kita bisa kita kelok kan teman-teman untuk bahasannya teman-teman itu perbandingan dengan cangkok kalau cangkok kan kita Harus cari bahan yang sekiranya sudah ada kelokan cuman kalau dari biji kita bisa kelokkan gerak mana atau kita Membentuk seperti apa bisa kita Arahkan sendiri teman-teman Bisa kira sudah cukup teman-teman seperti ini teman-teman Kita gembur-gemburkan tanahnya Supaya tidak stress teman-teman ya Kita siram Mudah-mudahan dengan pemotongan ini Untuk bagian bawahnya nampak lebih Bahen nol teman-teman ya Sudah terlihat keloan Ini sudah selesai teman-teman ini bahan yang pertama tadi sudah nampak ada perubahan dari batang dasar keatasnya teman-teman ya Sudah ada agak besar dikit bawahnya teman-teman Jadi nggak sama dari atas ke bawah teman-teman ya Untuk bahan asem jawa Jangan lupa lukanya dikasih salep teman-teman ya Kalau nggak ditutup entah teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang sekiranya bisa menutupin lukanya teman-teman Supaya Berhindar dari kebusuan teman-teman Jadi nggak menjalar kemana-mana nanti busuknya Syukur-syukur bisa kering teman-teman ya Jangan lupa dikasih salep Ini bahannya masih kecil-kecil teman-teman Masih sebesar jempol tangan Masih sebesar jari-jari tangan kita teman-teman Bagaimana lagi kita punya bahan kecil ya Kita rawat yang kecil teman-teman Kalau kita punya bahan yang besar ya kita rawat yang besar Katimau besar tidak ada geraknya Mendingan kecil tapi Mempunyai gerakan yang sangat Apa teman-teman Sangat lincah teman-teman ya Atau ekstrim lah Ini masih dalam tahap Program lah ceritanya ini teman-teman Untuk Asem Jawa ini Mana teman-teman Untuk Program Asem Jawa ini Nampaknya ya Sama seperti Bahan-bahan yang lain teman-teman Cuman Asem Jawa ini Padangnya sedikit keras Dan kulitnya ini Untuk Asem Jawa ini Karakternya Keramat teman-teman Bisa retak-retak seperti Sangat tua Ini untuk Ini untuk Asem yang Kita potong tadi teman-teman Sudah sedikit agak Lebih agak enak dipandang teman-teman ya Agak sesuai dengan batang dasarnya lah teman-teman Gimana teman-teman Saya kira Saya Untuk Sedikit Perubahan Asem Jawa ini Mudah-mudahan Jadi pembelajaran kita Bareng-bareng di pagi hari ini teman-teman ya Jangan lupa teman-teman Untuk mendukung channel ini Jangan lupa like, share, komen, dan share video ini Pada teman-teman yang lain Saya kira sudah cukup Selamat beraktifitas Saya Rius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta bonsai Terima kasih Terima kasih